Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Rumah sakit, universitas Semua keadaan yang ada di Turki Berubah habis sekarat dulu Turki ngemis-ngemis untuk menjadi anggota Eropa, betul tidak? Tapi sekarang Eropa yang minder Dengan Turki Seluruhnya tanpa malu-malu dan Tanpa segan-segan, Turki mengatakan Erdogan mengatakan, ini berkat Kami kembali kepada Islam Selalu dia katakan, ini berkat is? Islam Selamat tinggal, wahai Dunia sekuler Selamat jalan Ketika militer yang mempertahankan Kesekulerannya, mencoba melakukan Kudeta berdarahnya Kudeta militernya, kita lihat Bagaimana rakyat bersama dengan Erdogan Dan Erdogan bersumpah Sesaat dia sudah mempermalukan Siapa? Setelah dia mempermalukan Perdana Menteri Israel Di tatapan Panggung internasional Dia hinakan Kemudian dia berkat Dia pulang pahlawan Disambut oleh rakyatnya Dan dia bersumpah Dimana Islam dulu Jatuh Disitulah Islam kembali Akan bangkit Dan beliau mengumumkan Turki ke depan Tahun 2025 Ditargetkan menjadi negara nomor satu Dunia Dan itu dengan Islam Beliau mengumumkan Khilafah Islam yang wajib kembali berdiri Ini menggentarkan barat lho pak Ini menakutkan timur Maka Erdogan layak menjadi target untuk Dibunuh Mungkin ada yang bertanya sekarang Kenapa Erdogan Sekarang berkolaborasi dengan Amerika Berkolaborasi dengan 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 Rusia Mereka tahu Amerika masuk Syria Alasannya memerangi ISIS Yang diperangi bukan ISIS Tetapi para mujahidin dan oposisi Rakyat juga habis Rusia juga alasannya memerangi ISIS Tementara yang diperangi adalah para mujahidin dan pasukan oposisi Rakyat juga habis Turki berang Maka Turki masuk Betul-betul ISIS yang dikejarnya Kemudian dia gandeng Amerika dan Rusia Dia arahkan senjata mereka Betul-betul ke arah Dimana titik-titik ISIS berada Agar diketahui oleh kaum muslimin Bahwa ISIS ini penyakit dalam jihad dan perjuangan Walaupun Kita tidak menafikan Adanya sosok-sosok manusia-manusia Ikhlas dari berbagai dunia Masuk ke sana bergabung Maka para ulama-ulama Ulama Ahlu Thugur berkata Kita doakan orang-orang yang ikhlas dalam ISIS Kita doakan mereka Supaya mereka diselamatkan Allah Supaya mereka dilindungi oleh Allah Dan yang terbunuh diantara mereka semoga syahid Tetapi Pucuk-pucuk pimpinan ISIS seluruhnya Adalah manusia-manusia Perusahaan jihad Manusia-manusia yang malah merusak Suasana perjuangan yang ada di Timur Tengah Alakulihal Bapak Ibu yang kami muliakan ini Ini tidak lepas daripada Pembicaraan kita berkaitan tentang akhir zaman Nah kita kembali Mana diantara tiga orang ini Salman kah? Atau Zakir Naid kah? Atau Erdogan kah? Mana nancat? Mana nancat diantara tiga orang? Nancat untuk dibunuh ya ma? Loh jangan gitu pak Bapak saya laporkan ke Densus 88 Di ruangan ini tidak boleh ada yang Mengarah-arah kepada Jokowi itu presiden kita Bapak jangan macam-macam pak Kok ketahun? Air muka kita ini tergantung pada presiden kita Jadi bagaimanapun presiden itu harus dihormati pak Semuanya saya laporkan ke Densus 88 Saya diundang kemari Untuk menyampaikan berita akhir zaman Jadi jangan coba-coba membuat kekisruhan disini Bingung saya Malah diancem jadi ketawa Baik kita kembali Yang manapun diantara mereka bertiga Kita tidak bisa memastikan Bisa jadi ada orang lain Cuman yang terang-terangan Merugikan dunia timur dan dunia barat Yang kafir Mereka ini Mana diantara mereka bertiga? Bisa jadi yang lain Yang penting dalam hadis ini dikatakan Terbunuh dulu satu jiwa yang Mulia Dia dicintai oleh penduduk langit Penduduk bumi yang beriman Juga cinta kepadanya Kematiannya menyebabkan marahnya Orang-orang beriman yang ada di langit Dan orang-orang beriman yang ada di bu Setelah kematiannya Al-Mahdi pun dibayaan Faham? Siapa orang ini kita belum bisa Menentukan dan memastikannya Sasaran bidik paling-paling yang tiga tadi Itu pun bisa jadi meleset Baik Bapak Ibu Karena waktu sudah habis Afwan Ustadz Kita coffee break dulu ya Lima menit lagi Udah lewat Silahkan kita break dulu ya Mohon coffee breaknya Tidak pakai lama Bisa Bismillahirrahmanirrahim Hamba-hamba Allah sekalian Bapak Ibu yang kami muliakan Alhamdulillah Mari kita perhatikan kepada Kitab halaman 710 tadi Hadis Yang tadi kita bacakan Tentang terbunuhnya Atau dibunuhnya Satu jiwa Yang mulia Yang berjiwa suci Hadis ini dari Ibnu Abi Shaibah Nomor 37653 Di dalam Al-Musannaf Jilid 7 Halaman 517 14 Dan Al-Bustawi Mengatakan Hadis ini Sanatnya sahih Al-Bustawi Dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazar Halaman 214 Ibar Allah yang kami muliakan Siapa orangnya Sekali lagi kita tidak dapat Memastikan siapa-siapa Saat ini Kalau tadi kita sebutkan Itu adalah sosok-sosok Tokoh Yang paling digerami Dan digeruni Oleh dunia barat Dan timur Yang memang benci Kepada Islam Tadi Bapak Bupati Siap mengatakan Ustaz Bisa jadi Habib Rizik Enggak? Wah saya katakan Selama ini Habib Rizik Baru kelas lokal Indonesia Kelas nasional Maksud saya Tapi namanya Melejit menjadi Internasional Setelah beberapa Bulan terakhir ini Dan kalau melihat Luar biasa Beliau ini Sebenarnya Keturunan kandung Rasulullah S.A.W Dari Hussein bin Ali Jadi nasabnya Beliau itu Kepada Rasulullah S.A.W Kepada Hussein bin Ali Beliau Dalam pidato Terakhirnya Yang berapi-api Menjadikan saya Luluh Dan Apa namanya Luruh oleh beliau Ketika beliau Terang-terangan Mengatakan Marahnya Kepada Syiah Selama ini Beliau seperti Tidak bersuara Berkaitan dengan Syiah Dalam pidatonya Yang saya dengarkan Ceramah Yang berapi-api Kemarahan Yang luar biasa Kepada Syiah Apalagi Syiah Yang diimpor Dari Iran Yang masuk ke Indonesia Betapa mereka Berani mencacimaki Kehormatan Para sahabat Dan keluarga Nabi yang lain Kalian siapa Berani-beraninya Mencaci para sahabat Dulu beliau diam Sekarang beliau Sudah berbicara Dengan perkataan itu Maka Pernyataan lama Saya tentang Habib Rizik Saya cabut Saya memberikan Pernyataan lama Tentang Habib Rizik Dulu Bahwa Beliau ini Ada tasyayuhnya Ada kecenderungan Kepada Syiah Walaupun beliau Bukan Syiah Karena beliau Berani bersumpah Saya bukan Syiah Dan menantang Mubahalah Siapa yang menuduh Saya Syiah Kita Mubahalah Sayang Dikutuk Allah Dilanat Allah Atau memang fitnah saya Dikutuk Allah Dilanat Allah Saya siap Tapi karena beliau Diam Dengan segala Kejahatan Basar Asad Dengan segala Makar-makar Syiah Caci makin Kepada para sahabat Oleh Syiah Syiah Indonesia Beliau diam saja Akhirnya Para ulama-ulama Di sekitarnya Dan ulama Indonesia Mengatakan beliau Terkena Tasyayuh Tapi Dengan ceramah Beliau yang terakhir Maka dengan ini Dan hari ini Saya juga mengatakan Saya sabut Pernyataan saya Yang ada di media sosial Tentang Habib Rizik Saya rido Kepadanya Dan saya Mencintainya Karena Allah Dan dia adalah Salah seorang Ulama kita Baik Amba-amba Allah Yang kami muliakan Kita lanjutkan Pembahasan kita Tentang Kemunculan Al-Mahdi Kalau melihat Daripada Urutan tadi Sudah dekat ya Baik Sudah ada gak Seseorangnya itu sekarang Dimana Kalau kita berpikir Dengan Cerdas Kita akan langsung Dapat menangkap Dari tanda-tanda ini Menandakan Orangnya sudah Ada Orangnya sudah Allah Persiapkan Ya Tapi dimana Posisinya Berapa usianya sekarang Jawaban yang paling ilmiah Adalah Antah Jawaban yang paling ilmiah Ibar Allah Hanya saja Kemarin ini masuk Sebuah Tulisan kepada saya Yang menyampaikan bahwa Dia tinggal di Medina Dia bersahabat Orang ini orang Indonesia Dia bersahabat Dengan seorang lelaki Dari keturunan Rasulullah S.A.W. Di Medina Al-Munawara Lelaki ini Memiliki Seluruh ciri-ciri Tentang Al-Mahdi Ada pada dirinya Ada pada fisiknya Dan di usia Yang sudah hampir matang Sudah dikatakan Hampir matang Karena usia 40 Adalah usia matang Dia mendekati usia segitu Laki-laki ini Kami katakan Kepadanya Kata yang ngirimkan SMS kepada saya Pada dirimu Ada ciri-ciri Keturunan Memang silsilahnya Sudah pasti Kepada Rasulullah Dan dari Hasan bin Ali Tapi dia menampik Dan dia menolak Tidak Bukan saya Si Fulan Bin Fulan Lebih berhak Daripada saya Fulan bin Fulan Lebih berhak Dan dia lebih cocok Daripada saya Sheikh Anu Lebih bagus Daripada saya Saya hanya punya Satu keinginan Katanya Saya ingin berjihad Di negeri Syam Saya ingin membela Sosodara saya Di negeri Syam Dan saya ingin Pergi ke sana Saya ingin syahid Di jalan Allah Ini permintaan Laki-laki keturunan Rasulullah Yang di Medinah itu Dia pun Memujuk saya Katanya Untuk ikut bersamanya Ke Negeri Syam Tapi saya katakan Saya akan kembali Ke Indonesia Mungkin Ladang jihad saya Adalah tanah air saya Kata laki-laki Indonesia ini Mereka pun Berpisah Yang keturunan Rasulullah ini Pergi ke Syam Ikut bergabung Dengan para pejuang Di negeri Syam Sementara Beliau ini pulang Ke Indonesia Dan beliau mendengarkan Cerama-cerama saya Sudah cukup lama Akhirnya beliau katakan Sosok yang Ustaz sebutkan itu Insya Allah Saya telah menemukannya Maka dia ceritakan Kisah tadi Masya Allah Bapak Ibu Kalau kita lihat Hadisnya tadi Seorang lelaki Diburu Dan lari Dari negeri Syam Menuju ke Medinah Al-Munawarah Ingat tadi hadisnya Di Medinah Al-Munawarah Beliau dikejar oleh Pasukan Sufiani Sejumlah 300 orang Dari Damascus Untuk membunuhnya Dia tahu bahwa Dia diburu Dikejar Dia pun lari Itulah dia Hadis yang saya ceritakan Panjang tadi Jika benar Laki-laki tersebut Sekarang ada di Syam Berarti dia sedang berjihad Cita-citanya Sejumlah satu Dia ingin syahid Jika itu benar orangnya Maka berarti Sosok tersebut Memang Sudah mulai terendus Toh terbukti Dia ketahuan Dan dia diburu Untuk dibunuh Menandakan dia ketahuan kan Orang ini Berusaha teman-teman dekatnya Menyembunyikan Yang keturunan Rasulullah Berusaha teman-teman dekatnya Menyembunyikan identitasnya Sampai dia pergi Ke negeri Syam Berarti Orang ini bisa jadi Sedang berjihad Saat ini di Negeri Syam Wallahu'alam Ibar Allah Yang kami muliakan Dari tanda-tanda yang ada Sosok orangnya Sudah Ada Akan tetapi Dimana dia Saat ini Sekali lagi Saya juga Belum pandai Menyatakan Menyampaikan Kalau oleh saya tahu Pasti sudah Saya tinggalkan Indonesia Saya pribadi Akan bergabung Dengannya Apapun yang akan terjadi Saya bercita-cita Ingin menjadi Salah seorang Tentara Di belakang Al-Mahdi Dan ini Harusnya menjadi Cita-cita Setiap pemuda Mumin Di muka bumi ini Karena mereka Mereka yang berperang Di belakang Al-Mahdi Akan ada Kesempatan Insya Allah Berperang di belakang Nabi Isa Dan mereka Nanti akan masuk Surga Tanpa hisap Allah Ibar Allah yang kami Muliakan Tentang Al-Mahdi Kalau dia muncul Nanti bagaimana Apa yang harus Kita lakukan Kalau dilihat Daripada kedatangannya Setelah Teknologi musnah Bagaimana Kita yang disini Di Indonesia Berita itu Bagaimana Sampainya kepada kita Kan sudah Tidak ada internet Sudah tidak ada televisi Sekali lagi Pada siang ini Saya katakan Kemungkinan Kemunculan beliau Sebelum teknologi musnah Itu ada Dan kemungkinan Kemunculannya Setelah Teknologi musnah Itu juga ada Karena waktunya Sangat dekat Kalaupun teknologi Sudah musnah Beliau muncul Cara sampai Berita kepada kita Seperti zaman dulu Sampainya berita Dengan cepat Keseluruh Dunia Zaman dulu Kan tidak susah Untuk dapatkan Berita Memang agak lambat Seharusnya sehari Nyampe Hitungan jam sampai Ini mungkin saja Sampainya setelah Sekian minggu Kan begitu Tapi pada intinya Sampai Lah kita yang ada Di Indonesia Bagaimana sikap kita Sikap kita Ketika Al-Mahdi muncul Satu Wajib Beriman Dengan kemunculan itu Yang kedua Wajib Mengikralkan Di diri kita Dialah Ulil Amri Dan imam kita Khalifah kita Yang ketiga Bagi para lelaki Yang kuat Dan sanggup Untuk melakukan Perjalanan jauh Maka wajib Hukumnya Berangkat ke sana Membawa Semua perlengkapan Dan Kesiapannya Apakah dia Sambil menunggang Kuda Dengan panah Di belakangnya Pedang Dan segala macamnya Siap Keberangkatannya Tentu saja Harus dari sekarang Disiapkan Keahlian berkuda Keahlian memanah Keahlian berenang Keahlian beladiri Keahlian dalam Memainkan senjata Dan segala macamnya Harus dimiliki Dari sekarang Disamping kita Menjadi ahli ibadah Ahli ilmu Saya banyak melihat Kepada lelaki-lelaki Karena yang diharapkan Lelaki Ibu-ibu Apa tugas ibu-ibu Ketika lemah dimuncul Titipkan salam Dan baikan ibu Kepada yang berangkat Yang kedua Ibu punya harta Emas lepaskan Untuk orang-orang Yang berangkat Biarkan mereka Berangkat Dengan niat Untuk menegakkan Kalimat Islam Mencari ridu Allah Dan Menegakkan Khilafah Islamiyah Di bawah payung Khilafah Rashidah Ala min hajin nubuah Tugas ibu-ibu Bakar semangat suaminya Kalau suaminya masih muda Nah kalau suaminya Dah pakai tongkat Nyusahin kami aja bu Suaminya masih muda Bakar semangatnya Bang pergi Kita jumpa Di pintu surga nanti Masya Allah Ini baru mujahidah Akhir zaman nih Takbir Ibu-ibu Nggak punya suami lagi Jangan risau Ada menantunya Ada anak bujangnya Bakar semangat mereka Berangkatkan mereka Itu tugas ibu-ibu Dan ibu yang tinggal Banyakkan tawakal pada Allah Banyakkan berdoa Banyakkan beramal Ya Minta kepada Allah Huznul khatima Itu Yang kita laki-laki semuanya Bisa berangkat Berangkat Nggak bisa berangkat Jangan bersedih hati Karena lapangan Dan ladang jihad Juga akan terbuka Di Indonesia Tapi yang penting Siapa yang berangkat Titipkan kepada mereka Salam dan bayangan kita Untuk Al-Mahdi Kelompok yang paling siap Dalam melakukan perjalanan Jauh Sampai ke sana Dan itu Jalan darat Saya lihat Salah satu kelompoknya Adalah Jama'ah Tabliq Mereka sudah dilatih Beberapa tahun Belakangan ini Berjalan kaki Naik bukit Turun gunung Menurun lembah Bahkan berenang Jama'ah tabliq Sudah sangat dipersiapkan Pimpinan-pimpinan Tabliq Tingkat dunia Mengatakan Sudah dekat Al-Mahdi Akan muncul Sudah dekat Kita akan berbaikan Dengannya Dan kita akan berperang Di belakangnya Masya Allah Jadi dengan ini Kami menghimbau Kepada sesudara kami Cintailah Jama'ah Tabliq Seperti kita mencintai Sesudara seiman kita Yang lain Jangan dimusuhi mereka Mereka bukan lawan kita Mereka ahlus sunnah wal jama'ah Mereka punya kelebihan Ya Mungkin saja Kita punya kekurangan Kekurangan kita ini Kita belajar dari mereka Mungkin kita punya kelebihan Kelebihan kita ini Seharusnya menutupi Sesudara kita yang di Di tabliq Kita harus menyatu Di akhir zaman ini Oke Bapak Ibu Baik Sudah selesai Tentang Al-Mahdi Mungkin sebelum kita lanjut Pembahasan Dajjal Mungkin sesi tanya jawab Saya persilahkan Tentang Al-Mahdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar sebelumnya Namanya Biman Al-Rashid Ada kuliah di Yusuf Karyo Sekarang tinggal di bulan baru Ada yang ingin bertanya Dalam hal ini Ada dua kota yang kata turut Kota Persia dan kota Roma Dan Persia itu sudah takut sebelumnya Sama sebelumnya juga Semua orang al-Mahdi juga Sudah ditatungkan Dan sekarang kan Roma yang masih belum ditatungkan Masih belum tahu kita gimana Apakah Yang menatungkan kota Roma itu Imam Mahdi Atau sebelum Imam Mahdi Dan seperti itu Mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bagus adanya pertanyaan ini Seakhirnya membuka lagi salah satu tirai ilmu Setelah beliau muncul Al-Mahdi ini Apa yang ditatungkannya terlebih dahulu Masih ingat gak? Mekah Medinah terlebih dahulu ditatungkan Lalu kau muslimin berduyun-duyun Datang ke sana berbayat Kemudian Jazira Arab ditatungkan Allah akan menatungkan untuk kamu Dalam tiga peperangan Dan ketika tiga peperangan itu Allah menangkan kamu Kamu disitu sudah ada Al-Mahdi Di tengah-tengahnya Yang pertama Jazira Arab Seluruhnya takluk Yang kedua Perang melawan timur Seluruhnya takluk Timur ini adalah Iran Rusia Cina India Vietnam dan seterusnya Ini akan ditatungkan oleh Islam Kemudian Allah akan taklukkan rum Untuk kamu Ya Afan kaum muslimin Penaklukan rum Ini di sebuah hadis yang lain Karena Hadis yang besar Tentang penaklukan dajjal Penaklukan rum Itu terjadi Di sini Perhatikan Posisinya Di sini Kalau ini adalah Kemunculan Al-Mahdi Lalu itu penyedih Penaklukan di mana-mana Dan ini adalah Malhamah Al-Kubra Malhamah Al-Kubra Atau dalam Taurat dan Injil Disebut dengan Perang Armageddon Perang Armageddon itu di sini Armageddon Atau Malhamah Al-Kubra Dalam hadis Ya Di dalam perang Armageddon ini Umat Islam berhadapan dengan Romawi Melawan Amerika Dan Persia Tapi saat itu Sudah pakai senjata manual Kata Rasulullah Peperangan terjadi di Ghutoh Ghutoh Akmak Dabiq Adalah wilayah Yang terhampar luas Di Syria Di Syria Di Ghutoh ini Kata Rasulullah S.A.W. Setelah timur ditaklukkan Barat Melambaikan bendera Bendera salib Yahya salib Yahya salib Kemenangan ini adalah Kemenangan salib Kata mereka Lah umat Islam Merasa dikhianati Padahal perangnya barang Terjadilah percekcokan Kemudian pengkhianatan Dari pihak Rum Maka perang pun meletus Antara umat Islam Dengan Romawi Saat itu Kata Rasulullah Romawi Romawi Membawa Delapan puluh Bendera Artinya Lapan puluh negara Nanti Dengan Masih-masih negara Membawa Pasukan mereka Dan seluruhnya Pasukan darat Karena sudah tidak ada teknologi Rasulullah mengatakan Pasukan darat Sebaik-baik Pasukan Romawi Dikerahkan ke sana Itulah perang Armageddon Perang Armageddon Yang dimanipulasi Dalam bentuk film Armageddon itu Selolah serangan Meteor Di ruang angkasa Padahal perang Armageddon Perang besar nanti Dan itu perang Dengan kuda Dengan tombak Dengan panah Dengan pedang Ayo para pemuda Dari sekarang Latih diri kita berkuda Latih diri kita memanah Latih diri kita Kecakapan-kecakapan Bersenjata Karena kita Akan terlibat Dalam perang-perang itu Di sana Atau di sini Atau dimanapun saja Ibu-ibu Cukup kasih biaya saja Baik Pertanyaan tadi Itu adalah Perang Armageddon Selesai perang Armageddon Peman Islam Menuju ke Turki Nah saat itu Turki sudah rindu Sudah sangat rindu Sekarang sudah terbentuk Enggak orang-orang Beriman di Turki Banget Banget Din Samsuddin Mengatakan Turki sekarang Beda dengan Turki Sepuluh tahun yang lalu Sepuluh tahun yang lalu Kami sulit Melihat Masjid itu berisi Tapi sekarang Subuh aja Di pelatarannya Sudah Parkir Mobil-mobil Mewah Harga miliaran Motor-motor Mewah Harga ratusan juta Isinya anak-anak muda Penuh Seperti sholat Jumat Beda Habis Turki sekarang Suasana beriman Sudah ada di Turki Nah Mungkin Erdogan saat itu Sudah dibunuh Atau sudah Meninggal dunia Sehingga ketika Masuklah Pasukan Al-Mahdi Setelah terjadi Perang Armageddon Masuk ke sana Dengan takbir Dan tahlil Allah Taklukkan Turki Tanpa perlawanan Sedikitpun Gimana penduduknya Mau melawan Gimana tentaranya Mau melawan Mereka orang-orang Beriman Mereka menyambut Bisa jadi Akan memegang nanti Sementara adalah Sekuler Kembali ke tangan Sekuler Tapi sekuler ini Akan cepat disingkirkan Tanpa perlawanan Sebab rakyat Sudah bersama dengan Cita-cita Tegaknya Khilafah Islam Saya lihat Kondisinya seperti itu Saya yakin Erdogan ini Akan dibunuh Tapi apakah Dia yang dimasukkan Dengan nafsun Zakiah Saya tidak berani Menjaminkan Tapi saya yakin Erdogan akan dibunuh Dan setelah itu Sekuler kembali Berkuasa Tapi itu hanya sebentar Ya Karena Islam Akan menaklukkannya Demikian Kau muslimin Yang kami muliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ini pertanyaannya Masih ada Kandra mehengah ke Allah Iya Saya Gоп Assalamualaikum Dia menyebutkan begini Ciri-ciri kepukulan Sia Pertama, Sia mendapatkan pengikut pemulang adalah dengan selalu mengagung-agungkan alul baik Tanpa menjelaskan secara detail mengapa begitu dalamnya pengalaman itu Selalu saja yang diulang-ulang adalah tentang pemuliaan alul baik Tahap kedua, setelah kita sudah terdokrin dengan pengalaman alul baik itu Masuklah pemahaman Sia yang menghina para sahabat Hingga pengkafiran mereka terhadap alul sunnah Dan doktrin bahwa darah alul sunnah dapat menghantar mereka ke surga yang tertinggi Sehingga mereka berlomba-lomba membunuh alul sunnah Faktanya sekarang kita lihat banyak masyarakat awam yang mencium tangan para alul baik Kemudian ada beberapa alul baik yang juga sudah dinyatakan Sia dan kursi nasional Tapi saya katakan kepada teman saya itu Alul baik tidak bisa dimungkiri memang ada yang maksud Sia Tapi bukan berarti semua Sia itu alul baik Jadi jangan untuk merantang, kata saya Karena saya tidak suka karena saya langsung menghina keluarga besar saya sebagai sebuah alul baik Buktinya imam mahdi lahir dari alul baik Jadi permintaan saya kepada Ustaz tolong menuliskan kesalahpahaman ini Karena ini di media sosial, saya sudah menghina seperti itu Saya pribadi sudah dikita seperti itu oleh alul sunnah wa juma' InsyaAllah tentang masalah dajjal Akan kita uraikan setelah ini Jadi one at the time Tolong dibuka halaman 193 kitab zikir akhir zaman Halaman 193 Zikir akhir zaman Kemarin pernah saya usyaratkan pada hadis ini Ini hadisnya dari riwayat yang berbeda-beda seluruhnya sahih Bahwa di dalam hadis ini disebutkan Akan bermunculan Orang-orang yang Dia mengaku bahwa dia adalah dari keturunanku Banyak nanti akan bermunculan mengaku dari keturunanku Tapi subhanallah di hadis ini Nabi mengatakan Walai samini Padahal dia tidaklah dari aku Jadi ngaku-ngaku Ngaku-ngaku dari keturunanku Padahal bukanlah dari aku Terus Wa innama Di dalam hadis ini ada isyarat Bisa jadi dia keturunan kandung Rasulullah Tapi di hadis ini Wa innama Innama itu adatul hasar Dalam bahasa Arab Adatul hasar itu Satu alat khusus dalam bahasa Arab Dengan alat itu dibatasi Hanya sebatas ini yang aku-akui Berarti di luar itu tidak diakui Walaupun dia keturunan kandung Nabi Wa innama awliya iyal muttakun Yang aku-akui sebagai wali-wali keturunanku Adalah yang bertakwanya Kalau dia ahli syia Apaan ketakuan yang dia miliki? Maninya berserakan di mana-mana Maaf ya Kemaluannya menjadi haram Untuk laki-laki syia di mana-mana Apanya ketakuan di situ Sementara akidahnya Mencirikan Allah SWT Menjadikan imam-imam sebagai Orang-orang yang levelnya di atas para nabi Bahkan bisa-bisa sejajar dengan Allah Dan di atas Allah Di mana letak ketakuannya Kemudian mereka mulutnya mencacimaki Keluarga Rasulullah Seperti Bunda Aisyah Seperti Sofiyah Seperti Bunda Abu Bakar al-Siddiq Umar bin Khotab dan lain-lainnya Di mana letak ketakuannya Sementara mereka menghalalkan darah umat Is Islam Di mana letak ketakuannya Innama awliya'i al-muttakun Ini wallahi demi Allah Baru sekali ini saya menyampaikan ini Biar tanggung-tanggung Saya sampaikan sekalian Orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai ahlul baik Antara dua saja Bisa jadi ini adalah manipulasi Apalagi di Indonesia orang terlalu tergila-gila Dengan keturunan nabi Manipulasi Atau yang kedua Dia memang keturunan nabi Tapi nabi mengatakan dalam hadis ini Wa innama awliya'i al-muttakun Yang aku anggap Yang aku akui sebagai waliku keturunanku Ya Hanyalah yang bertakwa diantara mereka Syiah tidak termasuk setites pun Karena Benar-benar seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik Apa? Siapa kalian? Berani menghina para sahabat? Apa jasa kalian untuk Islam ini? Dan seterusnya Berani menghina mencaci maki bunda Aisyah Berani menghina mencaci Abu Bakar dan Umar bin Khattab Dan R.A. dan sebagainya Jadi Keturunan yang dianggap oleh Rasulullah adalah yang bertakwanya Berarti akan bermunculan ke keturunan yang tidak bertakwa Jangan didengar Mentang-mentang keturunan nabi langsung main Dia meludah langsung pakai tangan disimpan jadi jimat Bodoh aman, aman aja gak sebodoh itu Wali-waliku hanyalah yang bertakwa Kita kesibukan kita sekarang adalah Membentengi diri kita dan keluarga kita Jadi yang itu tuh biarin aja dah Toh ini udah denger juga penjelasannya kok Semoga yang bersangkutan dapat hidayah one day Semoga yang bersangkutan dapat hidayah Bisa jadi hidayahnya melalui dengar ceramah ini kah Atau mau bagaimana Khalas Jangan lagi care dengan urusan-urusan yang kayak gitu-gituan Di hadapan kita ada yang lebih besar yang harus kita hadapi bersama-sama Oke Kalau dilanjutkan terus sampai ke bawah keren Di hadis ini nanti akan terbuka fakta fitnah duhaimak Nah fitnah duhaimak itu dimana posisinya Lihat ke whiteboard Dimana posisi fitnah duhaimak Fitnah duhaimak itu posisinya disini Menjelang dajjal keluar Akan muncul terlebih dulu fitnah duhaimak Fitnah duhaimak ini Yang selamat dari fitnah duhaimak Dia pasti selamat ketika dajjal muncul Yang tidak selamat dari fitnah duhaimak Dia pasti akan Menjadi pengikut dajjal Nah fitnah duhaimak itu Perhatikan Dari sini Terus Sampai dajjal muncul Ini dajjal ya Dajjal Dari sejak fase keempat Fitnah duhaimak melanda umat islam Fitnah duhaimak Apa ciri khas fitnah duhaimak itu Lihat di hadis ini Lihat di hadis ini Halaman 193 Fitnah duhaimak itu Namparin setiap kamu Kata nabi Namparin setiap kamu Kena tempeleng Ada yang kena tempeleng Langsung Rebah Langsung tiharap Dan gak bangun-bangun lagi Ada yang kena tempeleng Tapi terjatuh Dia bangun lagi Ada yang kena tempeleng Langsung ketakutan Pingsan di tempat Ada yang kena tempeleng Dan dari fitnah duhaimak ini Manusia terbelah menjadi dua Yang kemarin saya jelaskan Coba lihat Baca hadisnya sampai selesai Tolong dibacakan hadisnya sampai selesai Awas fitnah alas Yaitu orang-orang saling memutus hubungan Dan saling berperang Mengatakan kelompok ini Dia yang paling baik Yang lain tidak baik Kemudian yang lain Tidak berhak mendapatkan Assalamualaikum Atau jawaban Assalamualaikum Kalau ketemu Buang muka Pokoknya merasa Dia yang paling benar Yang lain salah Dan sesat Dan bla 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 Fitnah alas Terjadilah fitnah kepada ini Ini kelompok wahabi Yang ini kelompok ini Ini fitnah alas Ya Ada pemutusan Hubungan Salam hanya diucapkan kepada Orang yang dalam kelompoknya saja Dan mereka sangat malas Memberi salam kepada yang lain Termasuk dalam keluarga Keluarga sangat terbanyak Terjadi fitnah alas Hanya gara-gara warisan Hanya gara-gara utang piutang Hanya gara-gara putus hubungan keluarga Begitu mudahnya Tidak berharga lagi Hubungan Fitnah alas Terus Kemudian akan terjadi Fitnah sarok Kemakmuran hidup Sumber asapnya Berasal dari dua telapak kaki Seorang laki-laki Dari keturunanku Ahlul baik Ia mengklaim dirinya Sebagai bagian dariku Pelanjut misi Ahlul baik Padahal ia sama sekali Bukan bagian dariku Karena wali-waliku Orang-orang yang dekat Dan bersaudara Denganku Hanyalah orang-orang yang bertakwa Lanjut Kemudian Manusia Lanjut Seorang Lagi-lagi Sepada Seperti Pakal paha yang Menemperli Atas Kulang rusuk Fitnah duhaimah Tidak seorang pun Daripada Umat ini Melainkan akan kena Tamparan Yang keras Oleh fitnah duhaimah ini Terima kasih Terima kasih